Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Imbaskat TV Berjumpa lagi dengan saya disini Salahuddin Juni Robbani Kembali lagi di kajian parenting Setiap hari Rabu Setiap 2 minggu sekali Jenangan semakan bertemu dengan saya Malam ini Malam ini malam yang spesial Saya didampingi Oleh seorang ustad Yang dulu pernah Mengajar saya disini Alhamdulillah Mengajar langsung ya Dalam artian Beliau adalah ustad Yang bertemu saya ketika saya jadi santri disini Alhamdulillah Beliau adalah ustad Tukimin Terus di tahun Saya itu masuk tahun 2009 Masya Allah 2009 masuk Berarti Antum Anak ketiga Kita kan 2007 Ya saya anak ketiga Masya Allah Angkatan ketiga Terus Ya begitu ketika saya lulus Baru ada SMA Alhamdulillah SMA nya masih langsung disini juga Wah saya SMA nya Tidak disini Gitu ustad Alhamdulillah Bagaimana kabarnya ustad Alhamdulillah Khair insya Allah Alhamdulillah Saya mah selalu Sehat Karena kalau Pikiran tidak sehat Nanti yang lainnya ikutan gak sehat Alhamdulillah Karena saya berpikiran Saya sehat Padahal Seharian hujan Eh gak seharian ya Sore Sore ini hujan Tadi Sejak Kalau di Solo itu Sejak siang ustad Sejak siang hujan Kalau disini sejak apa ustad Tadi Tadi siang itu cukup Panas Kemudian Tiba-tiba Kemudian Mendung dan Langsung Hujannya cukup Deras Tapi Tidak lama Terus hujan lagi Tidak begitu deras Tetapi Lama Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti malam ini diberkah Ustaz ya Insya Allah Tadi yang menarik justru ketika Apa Habis sholat Selepas sholat itu Hujannya sangat deras Sholat Mahrib Oh iya iya Jamaah mahrib itu Jamaahnya cukup banyak juga Meskipun Hujan deras Kemudian Ada beberapa Jamaah itu Mungkin ingat Dulu pernah disampaikan Seorang ustad Kalau Saat hujan itu Ternyata Masya Allah Saat yang tepat Untuk berdoa Saat yang tepat Untuk berdoa Ya kan Ada satu riwayat Apa itu Tintanila turdani Ada dua doa Yang tidak ditolak Allah Oh iya iya Indal iftor Watah talmator Ketika berbuka puasa Iftor Watah talmator Dan ketika Sedang Hujan Mesti pun ada yang berpendapat Ketika Di bawah Guyuran hujan Jadi kalau kehujanan Nanti jangan Mengeluh Tapi terus berdoa Oh berdoa ya Iya Insya Allah Saya Bisa akan hujan-hujanan terus Bukan hujan Oh kehujanan Beda-beda Insya Allah Tadi Ketika berbuka Ya Ya Oh Sari Ramadhan ini Insya Allah Tidaknya puasa Ramadhan Tidaknya puasa Ramadhan Puasa apapun ya Insya Allah Kamis Puasa Daud Oke Ustad Hari ini Kita akan Membahas sedikit Banyak juga Banyak gak apa-apa nih Insya Allah Nanti sampai pagi Kita Ingin membicarakan Terkait tentang Pendidikan karakter Orang anak Pendidikan karakter Di era global Itu yang menarik Ya Gimana Ustadz Pohon pencerahannya Ya insya Allah Jadi Begini Pendidikan karakter Di era global Pendidikan kita sudah tahu Pendidik Mendewasakan Melatih Mengajar Dengan segala Perlindungan Sudah banyak Yang Membahas Kemudian Pendidikan karakter Karakter itu kan Sesuatu yang Sudah Diyakini Kebenarannya Kemudian Diamalkan Sehingga menjadi Kebiasaan Kebiasaan Yang terus Menerus Itu akan Menjadi karakter Terpatri pada jiwa kita Nah kalau kita Nah kalau kita ingat Kepada jiwa kita Ruh Ruh itu kan Min amri robbi Ya Maka Kalau ketika Bicara Tantang Mandidik karakter Lebih-lebih Di era global Yang begitu Masya Allah Luar biasa Begitu Dahsyat Kempuran Kempuran Untuk menjadi Apa Hamba yang terbaik Maka resep yang terbaik Ya pakai Al-Quran Kembali lagi ke Al-Quran Semuanya Ya harus Karena kan Insya Allah Kita sudah faham semua Dalam sebuah Ayat disampaikan A'udzubillahimina syawadhanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kulnah bitu minha jami'a Fa'imma Ya'tiyanakum minni huda Samang tabi'ah hudaya Fala khaufun alayhim Walahum ya'zanu Ini kata kuncinya ini Fa'imma Tabi'ah hudaya Begitu Barang siapa yang mengikuti Petunjukku Allah Fala khaufun Maka gak akan Takut Gak akan takut Berarti kan Pemberani Menghadapi apapun Era globalisasi Apa Kondisi yang Sampai kondisi Seperti apapun Lahkauf Gak akan takut Walahum ya'zanun Dan tidak sedih Tidak sedih berarti kan senang Nah Pemberani dan senang Kenapa? Ya karena selalu sukses kan Begitu Jadi Ini satu nilai yang Yang harus kita tanamkan Di dalam Jiwa kita Kemudian kita tularkan kepada Anak-anak kita Anak itu ada dua Anak ideologis Itu anak didik Cantri Anak-anak ideologis Atau anak biologis Anak-anak kandung Anak kandung kita Kita kan punya Lajam begitu Nah Ini itu yang Perlu kita Kita sandari Bersama Jadi Terlebih di era Globalisasi ini Yang disitu Sangat ditekankan Di era global Dunia yang Terasa sangat sempit Begitu dekat Disana ada Beberapa Prinsip Di era global ini Yang pertama Adalah Prinsip Kesamaan Kita kan Sama kan Memang kita Diciptakan oleh Allah Sama Semuanya sama Semua dari Nabi Adam Kemudian Ya sama Ming Sulalatim Mintin Maaf Kita Dengan orang-orang Yang sangat sukses Maaf Perangkatnya sama Tangannya juga Dua Jarinya Sama Maaf Volume otaknya Kata para Ahli Juga sama Sama Gitu Dan kita emang Sama Nah Kita kan sama Jadi gak ada Perbedaan sama sekali Kita dengan siapapun sama Sehingga kita tidak merasa Apa Minder Gak boleh Gak boleh juga merasa lebih baik Gak boleh Jadi Terperangkap dalam Sifat sombong Oh iya Cuman begitu Nah Persamaan Kita kan emang sama Gak ada Dalam sebuah riwayat juga sama Kan tidak ada Apa Merasa misalnya Orang Arab Merasa lebih tinggi Dengan bangsa yang lain Enggak Orang Jawa Orang Jawa merasa lebih Dibanding suku bangsa Dibanding suku bangsa lain Enggak Semua sama Nah yang membidakan adalah Ini Kualitas Kesadaran Dan Kemauan Kalau sudah menyadari Kemudian Punya kemauan Untuk The best Misalnya gini Ini maaf Ini kalau Lantum tersinggung Iya Gak apa-apa Atau mungkin juga Apa Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin juga Mungkin sudah sering mendengar juga Bahwa Kita ini kan Muslim Kemudian kita punya Modalitas yang sama Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Rasulullah itu kan Rahmatan Lil'alamin Tidak hanya untuk Bangsa Arab Tidak juga Untuk Orang-orang Di Asia Tenggara Juga bukan Amerika Afrika Tapi untuk semuanya Tapi untuk semuanya Nah Yang menarik Maksud saya Yang menarik Untuk kita kaji Tentang karakter ini Kenapa kita Tidak tanamkan Pada anak-anak kita Karakter yang The best Karakter yang The best Iya Jadi kan Ketika kita tanya Coba Mungkin pernah Anak juga Pada adik-adik Atau santri Atau siapapun Paling tinggi Kayaknya menjadi Pemimpin sebuah negeri Menjadi presiden Menjadi menteri Menjadi gubernur Menjadi Dokter Menjadi dosen Menjadi guru Pilot Semua kan Seolah-olah Masih terbatas Di satu lingkup Jarang ditemui Menjadi ulama Rujuan Dari umat Umat seluruh dunia Itu jarang Belum pernah Nah makanya Padahal itu kan Itu justru Kita itibak Rasul Rasul kan Rahmatan Lila Alamin Nah kenapa Kita tidak Itibak pada Rasul Untuk Entem yang masih Beli ya Mohon Mohon pada Allah Anaknya Ditanamkan Karakter yang The best Tadi Nah kan begitu kan Tidak pernah takut Berarti kan berani Berani untuk tampil Di Di panggung dunia Tidaknya panggung Nasional Tapi panggung Internasional Kalau itu Pengen menjadi Ulama Ulama besar Yang rujuan Umat seluruh dunia Masya Allah Apa bisa Ya jelas bisa Kalau Allah sudah memberikan Modal yang Sama Semuanya sama Iya dan ulama Ulama besar yang sudah Menjadi rujuan saat ini Sama dengan kita kan Sama dengan anak-anak kita Kemudian Kalau Ustadz saya kan Pengennya bisnis Ya bisnis Yang juga Apa ya Produknya itu Bisa diakses Bisa dinikmati Bisa Mensejahterakan Umat seluruh dunia Misal yang sudah ada Misalnya Siapa Ya ini Honda Honda itu kan nama orang kan Oh iya Betul Betul Itu kan Nyanggap seluruh manusia Seluruh manusia Di bumi ini kan Menjadi seolah-olah Keluarganya Saudaranya Butuh Maka beliau selalu Memproduk terus Honda yang Merek terbaru Yang up to date Kan begitu Atau Bill Gates Nah Microsoft itu Ya itu kan juga untuk seluruh dunia Kenapa kita lupa Padahal Rasulullah Rahmatanil alami Pengaruhnya itu Sampai semuanya Oh begitu Tadi kan Persamaan Di era global ini Yang Maka kita tanamkan Pada Anak-anak kita Baik anak ideologis Maupun anak ideologis Nah kita punya Modalitas yang sama Kita punya Hak untuk The best The best di Tingkat internasional Menguasai Dunia Karena kan kita disertakan Oleh Allah kan Sebagai Khalifatullahi Art Bukan Khalifatullahi Indonesia Nah Apalagi Khalifatullahi Jawi kan Jawi Atau Sumaterani Kalimantani Kan enggak Seluruhnya Iya Itu kan Lupa Satu persamaan Yang kedua Keberagaman Beragaman Iya Kita emang dicaptakan Allah itu beragam Kalau Allah mengendaki Allah menciptakan Satu saja Tetapi emang itu Untuk menguji kita Iya Dalam Sebuah ayat kan disampaikan Dari situ Maka Karena kita berbeda Beda potensinya Beda Apa namanya Modalitas Modal Atau Apa namanya Kesadaran Dan sebagainya Maka disana ada Fasta Begul khair Dalam kebaikan Begitu Kemudian Yang lain Banyak prinsip-prinsip Yang harus kita Kita Apa Gali Untuk kita Ambil Kemanfaatan Kemanfaatan Kontribusi kita Anak-anak kita Adik-adik kita Generasi Penyambung kita Kita terlalu yakin deh Kalaupun Saya Begitu Kalaupun kita Gak bisa menikmati Asal ini kita Gelurakan Kebenaran ini Kita gelurakan Dengan prinsip-prinsip Yang Quran ini Tadi kan disampaikan Allah sudah janji kok Fa'imah Yatiyanakum Minni Sudah Kan begitu Bahkan Kuntum Khera'uma Oh iya Kita kan selalu Selalu diangkat oleh Allah Kholifatulloh Filat Kan begitu Nah bukan Kholifatulloh Fi Jawi Jawi Apa yang jadikan Padik Presiden Nah Lupa itu Kalau Rasulullah Mengajarkan untuk menjadi Rahmatan Lil Alam Nah kemudian Di era global ini Yang Sangat ditekankan adalah Apa namanya Karena kita Apa ya Dunia begitu Terasa dekat Waktu Cepat Cepat Kita baru Baru Apa namanya Ngetik saja Kita kirim Sudah sampai teman kita yang Kuliah di Amerika Yang ada di Madinah Kita sedang bicara Live Itu bisa diikuti Seluruh Indonesia Dunia bisa mengikuti Iya Teman kita yang sedang belajar Di Di mana Mesir pun Al-Azhar Nah Iya betul juga Di Umur Kuro Kita mengikuti Nah Maksud saya Kalau Karakter Takwa Kepada Allah Ini tidak kita Tekankan Murokobatullah Kita itu dekat dengan Allah Dan Allah itu memang Korib Pak ini korib Aku Allah itu Dekat Nah Di ayat lain Dan aku Allah Lebih dekat Dibanding Urat lahirnya Kemudian Kalau itu Sangatiasa terengiang-ngiang Di benak kita Maka Di era global ini Kita Anak-anak kita Baik anak Ideologis Maupun Biologis Kalau terengiang-ngiang Allah itu Dekat Kita akan Bisa menjaga Diri Tidak terjun Ke Dunia Kemahsyatan Sebaliknya Or akan Semangat Untuk Jadi The best Tadi Karena emang kita Dikendaki Allah Untuk menjadi Yang the best Yang terbaik kan Ahsan Yang terbaik Nah Kalau ini Kita Selalu terengiang-ngiang Di benak kita Misalnya Ini sulit Ustadz Inama Al-Ausri Kan begitu Apalagi Misalnya kita Kita Apa namanya Ya gak ada Orang pengen Sukses Kemudian Santai-santai Gak ada Gak ada Gak bisa Itu Maka tadi Apa namanya Merasa dekat dengan Allah Dibimbing Allah Dilindungi Allah Dijaga Allah Disukseskan Allah Selantiasa Bersama dengan Allah Ini menjadi penting Sehingga Meskipun Mohon maaf Bapak Ibu Ayah Ayah Bunda Kalaupun merasa Anaknya itu Jauh Mungkin Di Sedang kuliah Di luar Di luar kota Maupun luar negeri Yang merantau Yang merantau Harus kos Atau Masih di pondok Atau Di asrama Atau Atau Sekian banyak Atau Yang tidak Ikut bersama Langsung Secara fisik Nah Kalau sudah kita Tanamkan Akan Kedekatan Kepada Allah Merasa Senantiasa Diawasi Allah Ya Itu Orang itu Akan tenang Orang itu Tinggal Tinggal Pasrah Pada Allah Ya Allah Lindungilah Anakku Yang sedang Menuntut ilmu Di Pondok Sedang merantau Dimana Misalnya Ayah Bunda Yang Dari luar Jawa Misalnya Ya Allah Ini Klaten Gimana kabarnya Ya Allah Lindungilah Anakku Yang sedang Di PPTK Ibn Abbas Klaten Ya Allah Lindungilah Anak saya Melanjutkan Benih-benih Dari Ibn Abbas Klaten Di Al-Azhar Ya Allah Moga Angku Mudahkan Semua Urusan Anak saya Yang Kepingin Menjadi Pemimpin Ulama Rujuan Umat Seluruh Dunia Tadi Melanjutkan Usaha Ustadz Jundi Robani Jangan saya Saya Masih Kecil Bisa Terinspirasi Ustadz Jundi Kemudian Dia mengembangkan Sekarang Sedang Di Umul Kuro Misalnya Karena Pengen Jadi Ulama Rujuan Umat Seluruh Dunia Jadi Kalau Karakter Ini Merasa Dekat Dengan Allah Dilindungi Allah Dijaga Allah Dibantu Allah Itu kan Jadi Enak Tadi La Khaupun Alaihim Walahum Yahzanu Nggak akan Takut Pada Siapapun Dimanapun Dalam Kondisi Apapun Karena Yakin Kan begitu Nggak akan Takut Sebaliknya juga Nggak akan Sedih Misalnya Pas Masya Allah Ini kok Habis ya Uangnya Kendala utama Anak rantau Ini Umi Atau Ibu Belum Transfer Masya Allah Menghubungi Kuotanya Habis Mau WA Ternyata Sinyalnya Blank Tapi Dia nggak akan Takut Kenapa Yakin Kita akan Dilindungi Allah Dijaga Allah Sembari Berusaha Dengan Temen Yang Dekat Yang Ada Sembari Berdoa Nah Yakin Mesti Ada Jalan Keluar Karena Kita Senang Biasa Bertakwa Kepada Allah Dan Banyak Kisah Nyata Orang Orang Yang Seperti Itu Tiba Tiba Dibel Temennya Mas Ini Saya Mau Ke Tempat Antum Di rumah Nggak Masya Allah Saya Di rumah Ini Pas Nggak Ada Agenda Ya Allah Sudah Nah Ternyata Mabu Sesuatu Yang Di luar Dugaan Lebih Yang Dibutuhkan Saya Pernah Kayaknya Di sebuah Apa Sebuah Kajian Tidak ada Yang curhat Ketika kita Bahas Seperti ini Ustadz Bener Ustadz Saya Itu Pas Pas Nggak Punya Uang Habis Laper Habis Ngejarkan Tugas Sudah Ini Kalau Tidur Laper Bisa Nggak Ya Karena Dari pagi Belum Sempat Makan Ternyata Setelah Mau Makan Habis Dan sebagainya Sebagainya Kita Dumpet Juga Tosong Ternyata Ya sudah Pasrah pada Allah Kemudian Sambari Mau Tidur Seperti Biasa Ini Apa Muroja Ternyata HPnya Ini Bantu Saya Nemeni Saya Bapain Begini Saya Sedang Di Apa Sebuah Ya apa Namanya Restoran Kecil Makan Dia Ternyata Dari pagi Untuk Melepas Penat Dan Kelelahan Yang Belum Sepat Makan Juga Dia Makan Disitu Hanya Ingat Saya Nggak Pernah Makan Nggak Ada Temennya Ada Yang Kurang Makanya Temennya Tadi Itu Kisah Nyata Yang Disampaikan Ketika Kita Menyampaikan Tentang Hal Ini Jadi Sekali lagi Perlu Ditanamkan Kalau Semua Kita Menggunakan Menggunakan Pedoman Petunjuk Dari Allah Lebih-lebih Urusan Karakter Tadi Lebih-lebih Urusan Roh Jiwa Tadi Karena Kan Milih Allah Maka Kita Pakai Produk Dari Allah Kalau Pakai Yang Yang Lain Gimana Ustaz Boleh Enggak Ya Boleh Saja Cek Misalnya Ini Di dunia Apa Namanya Di dunia Akademik Mahasiswa Disuruh Buat Makalah Dari Referensi Itu Biasanya Ngambil Doktor Profesor Doktor Yang terkini Terkini Harusnya Selain Ngambil Pendapat Beliau Mengambil Rujuan Yang Orisinil Al-Quran Dicari Al-Quran Ketemu Pas Ini Dengan Materi Ini Hadis Masya Allah Dapat Hadis Yang Sahih Bahkan Mutawatir Nah Kemudian Dicari Ini Orang-orang Yang Mendukung Dari Teori Itu Boleh Profesor Boleh Pak Yayi Boleh Siapapun Yang Memang Sudah Sudah Terkenal Kesolehannya Dan Kesahihannya Beliau Emang Bersih Solih Bagus Dan Emang Yang Disampaikan Itu Murni Mohon maaf Tidak Terkontaminasi Dengan Yang Lain Karena Kalau Kita Ngambil Rujuan Itu Sementara Ada Sumber Asli Kita Ngambil Dari Yang Lain Itu Ada Risiko Ya Ya Saya tahu Risikonya Apa Coba Satu Bisa Jadi Yang Dibawa Itu Misalnya Ibarat Air Sudah Sudah Nerembes Ada Sifat Kapilar Disitu Maksud saya Berkurang Sudah Tidak Orisinil Tidak Tidak Orisinil Ada Perubahan Apalagi Maaf Kalau Pipa Itu Media Itu Saluran Itu Dalam Tidak Ada Kayak Sifat Munafik Malah Bisa Dirubah Jadi Sudah Tidak Orisinil Terkontaminasi Dengan Yang Ada Atau Yang Dilewati Kalau Itu Orang Pendapat Orang Tadi Misalnya Saya Tidak Suka Pedas Misalnya Tidak Suka Cabi Atau Makanan Yang Terlalu Pedas Tidak Mungkin Saya Mereferensikan Orang Untuk Yang Penasabat Jadi Ini Yang Perlu Ditanamkan Pada Anak Kita Tadi Ingat Anak Ideologis Tapi Gini Kadang Kendalanya Itu Orang Tua Ini Sudah Menanamkan Karakter Yang Sesuai Dengan Ustaz Bilang Tadi Tapi Namanya Anak Tidak Serta Langsung Dapat Menyerap Semuanya Pastikan Ada Namanya Penolakan Ada Yang Namanya Membantah Ngeyel Ketika Dilepas Orang Tua Beranggapan Insyaallah Anak Saya Sudah Terbekali Secara Kur'ani Sudah Terbekali Dengan Baik Dilepas Ternyata Anaknya Malah Melakukan Pelampiasan Dulu Saya Dikekang Dulu Saya Dibatasin Sekarang Sudah Bebas Perdeka Perdeka Jadinya Niat orang tua Yang Awalnya Baik Jadinya Mohon maaf Anaknya pun Juga Kulit diatur Jadi ini bagaimana Ya Hukum Alam Sunnatullah Itu berlaku Secara Universal Apapun Dimanapun Sampai Kapanpun Dengan Siapapun Mesti Ada Hukum Alam Itu berlaku Maksudnya Ketika kita Pingin Tadi misalnya Anak kita Atau Murid kita Santri kita Nah tentu Disana ada Mekanisme Satu Kita yang Menginginkan Itu kan Otomatis Sudah membuat Apa Perencanaan Atau program Ya Misalnya Kita sebagai Ustadz Mau ngajar Itu kan Buat Program Program Pengajaran Nah setelah Buat program Program Sudah kita Buat Bahkan setiap Kita Ketika Mau menuliskan Sudah Diikuti Doa Ya Allah Saya merencanakan Anak saya ini Santri saya ini Santri yang saya Ajar besok Itu menguasai 100% Dari yang saya Siapkan ini Semoga Bermanfaat Semoga menjadi Tadi misalnya Rujuan umat Semoga produknya Bisa Mensejahterakan Maksudnya apa Sudah ada Niat Sudah persiapan Iya Persiapan Dengan baik Baik Itu Baik lahiriah Baik ini Kan diikuti doa Persiapan Sebu Agus Apapun Kalau tidak Dilaksanakan Dengan sebaik Mungkin Dan penuh Tanggung jawab Tentu Percuma Kan gitu Maka ketika kita Menghendaki anak kita Misalnya anak kita Ke pondok Misalnya Persiapan bagus Gak salah Pondoknya sudah Pondok yang terbaik Menurut keyakinan Orang tua Kesepakatan dengan Anaknya Apalagi pilihan Anaknya sendiri Kan sudah bagus Nah Pelaksanaannya Itu ya Kita laksanakan Dengan Dengan sebaik Baiknya Dan penuh Tanggung jawab Disana ada Konsisten Ada disiplin Ada kejujuran Ada totalitas Ada kesungguhan Itu kembalinya ke Anaknya Bukan Bukan Anaknya Tapi kita yang Yang melepas anak Maksudnya Apa Nah ketika Ketika sudah Melaksanakan itu Maka ada Ruang yang disebut Evaluasi Atau Pengawasan Atau Monitoring Maka Maaf Tidak tepat Kalau anak kita Sudah Kita serahkan ke Sebuah pondok Yang the best Misalnya Pondok yang terbaik Kemudian kita tidak Pernah komunikasi Kepada musrif Atau musrifahnya Salah Kalau tiba-tiba Diculni Kita harus mantap Gimana anak saya Ustaz Gimana anak saya Ustaz Capeknya seperti apa Ada kendala apa Mungkin saya bisa Bantu Apa yang harus kami Lakukan Kan begitu Jadi Buat program Atau perencanaan Dilaksanakan dengan Sebaik-baiknya Sembari Mohon Bimbingan dari Allah Nggak boleh ditupakan Kemudian kita ada Pengawasan Ada monitoring Dari itu semua Kan ada capean Nah ketemu kita Yang namanya Evaluasi D-evaluasi Kemarin pengennya Begini Sudah dilakukan Begini Nah ternyata D-evaluasi Astagfirullah Kayaknya terlalu berat deh Kurang maksimal Dikurangi Mungkin Ini Mungkin kurang motivasinya Mungkin kurang Nutrisinya Nggak boleh lupa Oh ya Jelas Mungkin justru kurang Perhatian kita Kita orang tua Kita ustad-ustadah Kan begitu Ada banyak kemungkinan Itu ditemukan ketika Kita evaluasi Nah dari itu Kemudian kan bisa membuat program berikutnya Kan berkesinambungan Oh gitu Nah Maka tadi disampaikan di awal Kalau kebiasaan yang baik Baik-baik Dikerjakan terus Nanti akan terpatri Menjadi Karakter Karakter itu kan dari Sesuatu yang dilakukan Terus-menerus Iya yang sudah terpati Dalam Jiwa gitu Oh gitu Mungkin kalau masih ada Apa Anak itu dilepas Anak itu Dipondokkan Kalau dipondokkan Berarti masih bisa Komunikasi Antara orang tua Dengan Pengasuh yang dipondok Tapi bagaimana Kalau situasinya Anak itu Sudah dilepas Misalnya kayak Kalau kuliah itu kan Sudah jauh dari pantauan Dan kita tidak Kita sebagai orang tua juga Gak tahu ini anaknya ngapain Paling kayak kita tanya ke anaknya Anak lagi apa Kan Si anak Juga bisa Kalau sedang melakukan sesuatu yang kurang baik Tidak jauh dengan jujur Nah ini bagaimana Kalau yang Kondisi kayak gini Padahal Sejak dulu Si anak sudah dididik Untuk jujur Karakter baik Untuk ini Tapi Ya Mohon maaf dulu Saya juga pernah alami soalnya Ketika Ketika dilepas itu Merasa Wah Bebas Tapi Nah ini Jawaban dari usah dulu deh Gimana kalau menurut usah Situasi kayak gini itu bagaimana Ya Nah itulah yang di Salah satu ciri Di era globalisasi ini Kan begitu Maka Kembali ke tadi Kalau Anak itu Sebelum dilepaskan Sudah ada Apa namanya Rambu-rambu Koridor Ini yang boleh Ini yang tidak Ya Di sana ada Kesepakatan Orang tua dan anak Oke Antum di sana Targetnya misalnya Kepodok Tafit Mau nyelesaikan Berapa Bulan Atau berapa tahun Target hariannya Seperti apa Dan sebagainya Intinya di sana ada Ada Apa Kesepakatan Kalau sudah ada Kesepakatan Nah kemudian Dilakukan Ada tadi Ada Kesefahaman Oh iya iya Jadi memahami Orang tua Tidak akan maksa-maksa Karena kondisi anaknya Ternyata beda Ketika merencanakan Dan sudah Melaksanakan Ternyata di pondok Banyak Yang harus dikerjakan Tidak hanya Tafit Ada Ledership Ada Perampilan Ada macam-macam Akademik Tidak boleh Ditinggalkan Dan lain sebagainya Nah kemudian tadi Kalau anaknya Makanya Di awal Sudah disampaikan Kemudian tadi Yang kami Sampaikan di awal Tadi Justru pintunya Adalah pintu Karakter Takwa Tadi Merasa dekat Dengan Allah Yakin kalau Iya Ini kan Ayat yang untuk Memotivasi Nah Kemudian misalnya Ingat ayat yang sudah Anak-anak Atau santri Kalau yang di pondok Tafit Jelas sudah Sudah hafal kan Maka diingatkan Nanti mungkin sudah hafal Thomas Ayatnya Tidak ada satu ucapan pun Kecuali Ada malaikat pengawas Yang selalu Hadir Ya ya Gitu kan Antum Lupa ya Kok masih sempat Ini tadi Apa namanya Berprasangka buruk Sama ayah Misalnya Antum lupa ya Setiap manusia Aku Allah kalungkan di lehernya Catatan amal perbuatannya Oh ya Yang besok Di hari kiamat Dikeluarkan dalam sebuah kitab Dalam kondisi Nyata Ikro kitab Nah kita kan disuruh membaca Kita suruh Suruh Hasibah Menghisap sendiri Itu kan disuruh Apa itu Al-Isra Al-Isra 13-14 Jadi semua yang kita lakukan Semua yang kita fikirkan Semua yang kita ucapkan Tertulis dengan rapi Kemudian besok Di yaumul hisab Di hari kiamat Itu dibuka Dalam kondisi nyata Artinya Sokotarullah Kalau saya Ditakdirkan Dihisap lebih dahulu Antum bisa lihat Dulu Boong apa enggak ya Maka disitu Suruh membaca sendiri kan Ikro kitab Bacalah kitab Catatanmu ini Cukuplah kamu sebagai Menghisap sendiri Menghitung sendiri Alhamdulillah Dulu kita sungguh-sungguh Astagfirullah Ini kurang sungguh-sungguh Nah gitu Insya Allah Kalau sudah tersib Gue Dengan Nilai-nilai Quran Yang senantiasa Tadi Amanu wa taqo Insya Allah Terjaga Maka bahasanya Anak itu Selain dititipkan Kepada Musrif-musrifah Kepada Direktur Atau Pak Yayi Di pondok Jangan lupa Dititipkan Kepada Allah Tentu Tadi kan Di Apa Di monitor Itu kan Sering nanyakan Kondisi anaknya Kan kesepakatan Mas Anaknya Ikhwan Laki-laki Ini Ayah Bisa Ngebel Tiap hari Apa Jam berapa Nah biasanya Ibunya Lebih banyak Ini kan Itu tiap sore Pengen Ngeantum Untuk Muroja Ah Muroja Ah Bukan Bukan Ziadah Atau Pengen ngerti Kondisi yang lain Bisa lewat Pintu Anaknya sendiri Tadi Atau Sudah ada Kesepakatan Dan begitu kan Enak Insyaallah Orang tua Yakin Anak kita Tanggung jawab Karena dulu itu Emang penuh tanggung jawab Yakin Anak kita Jujur Begitu kan Lebih-lebih Ibu Ibu biasanya Lebih Lebih apa Sensitif itu Karena ibu kan Mengandung langsung Iya Jadi kalau anaknya Selalu tanya saya Terus Iya Kalau anaknya Agak ada masalah Kadang-kadang ibu Itu sudah terasa Sudah tahu Iya sudah tahu Iya betul Nah Disitu kan ada ruang Jadi bukan sekedar Mendoakan Tetapi juga Nah Ngecek Yang nyata tadi Ngecek Oh ini butuh motivasi Kasih motivasi Oh ini butuh nutrisi ya Tambah transfernya Insyaallah Tapi yang saya rasakan Satya Ya tadi saya bilang Saya juga Pernah merasa Apa Merasa Kayak terbebas Dari semua Belenggu Bukan Belenggu sih ya Ya Kebiasaan Aturan Aturan Memang pada Awal-awal Sampai pertengahan Itu mungkin merasa enak Merasa nyaman Merasa Nyaman melakukan hal yang Sebenarnya itu Kurang tepat Tapi lama-kelamaan itu Ada rasa Bersalah Ada rasa menyesal Nah itu mungkin Mungkin ini yang dimaksud tadi Dengan orang tua Membekali Orang anak Dengan Ilmu-ilmu Kur'ani Ilmu-ilmu yang Seharusnya Kita bisa Bayangkan bagaimana Kalau Saya mungkin Dulu tidak dibekali Kayak gitu Mungkin saya tidak akan Merasa menyesal Alhamdulillahnya Dulu orang tua saya Membekali Jadi saya merasa Ya ada waktunya Untuk kembali lagi Ke Yang seharusnya Dan saya benar-benar Ngerasa Kalau benar Apa ya Benar-benar Ngerasa itu Tadi Ustaz bilang Kalau Kita kenapa-napa Itu ibu pasti langsung Langsung feeling Terasa Terasa Saya langsung tanya itu Saya mikir itu Selama ini saya Bisa selamat dari Segala jenis Kelakuan saya Maksudnya bisa Ya saya Yang negatif Kegiatannya Kering Kegiatan-kegiatan ekstrim lah Ya betul Saya yakin bahwa Saya selama ini Selamat dari kegiatan-kegiatan ekstrim saya Jadi mapalah mungkin karena Doa ibu ini Saya mikirnya jadi gitu Semuanya berarti kembali lagi ke Apa tadi Ketakwa Ustaz ya Ya betul Kalau tidak Kalau anak tidak dibekali Anak yang dibekali ketakwaan saja Masih sempat untuk Lenceng Apalagi anak yang tidak dibekali oleh Ketakwa Nah luar biasa sekali ini Satu Apa ya Satu Satu Makna yang dimana Bisa merubah segalanya Ustaz ya berarti Iya Ada satu lagi yang tidak boleh kita lupakan Terkait dengan Apa Ustaz Ini era global ini Pengaruh media Oh betul-betul Sekarang ini Karena Apa yang Yang sering kita lihat Maka itu yang Mengendap Di benak kita Yang sering kita dengar Maka itu yang akan Mengendap di Di pikiran kita Iya Maka Pengaruh media ini Luar biasa Nah Kalau Dulu Sebelum Era global Sebelum begitu Apa Sosmet itu luar biasa Dulu pengaruh teman Oh iya pengaruh teman Harus pintar-pintar Milih teman Makanya Nah kalau dulu Pintar-pintarnya Milih teman Nah Ini Adik-adikku Anak-anakku Bapak ibu Mungkin ya bunda juga Mengingatkan pada putera-putrinya Pintar-pintarnya Memilih Kontens Memilih Ya kan sekarang kan Disar banyak link Sekarang kan Gak ada batas Makanya Pintar-pintarnya kita memilih yang Kita kan punya feeling Oh ini Kalau Produk ini Ini Sengawur ini Nah ini Produk ini Banyak yang hoax ini Oh ini Ini Keliatannya dibungkus dengan bagus Tapi ini Kan kita Nah ini yang sering ketimbung Ya gitu Menarik ini Ini benar ini Semua orang yakin nih Padahal mungkin itu belum tentu benar Seringnya kayak gitu Nah disana kan ada Ada ruang Tadi untuk menguji keimanan kita Jadi Sesuatu yang baik itu Sering dipakai oleh orang Atau oknum Tertentu Orang Jawa bilang Kudung Untuk tameng gitu kan Maka disana ada juga penyusup Ya 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 Begitu Keliatannya Masya Allah Luar biasa Solih Nah tetapi ternyata Sudah disusupi dengan sifat-sifat yang Kurang pas Nah kita taunya dari mana Tadi Kalau kita yang Benar-benar Apa Mutakin Benar-benar menghambak pada Allah Selalu ingat pada Allah Insya Allah kita akan tahu Kita akan diberi Oleh Allah Kan Ya kalau bahasanya apa ya Bahasanya Dari Psikologi Ya Misalnya Saya lihat Mas Jundi Nah antum bisa praktek itu Lihat Orang itu lihat Sorot matanya Nah Dari wajahnya kelihatan Sorot matanya kelihatan Ini Santri saya ini Ketika saya tanya Ini bohong atau enggak Itu kelihatan Iya Nah dari situ kan kita tahu Nah meskipun Bagi orang-orang tertentu Yang sudah tahu ilmunya Bisa kamoplase gitu loh Oh Nah misalnya Misalnya Saya misalnya Sudah tahu Kalau nanti ketahuan dari sisi ini Maka saya Menyembunyikan Bukan di sisi itu Tapi di sisi yang lain Oh Itu kan ada ilmunya Ya pernah Makanya Selain tadi Untuk apa namanya Untuk ngawasi Mengendalikan Atau Menjaga Anak-anak kita Selain kita Pasrah kepada Allah Selain pasrah kepada Musrif-musrifah Atau Ustadz-ustadzah Atau siapapun Yang tanggung jawab di situ Kita juga punya Kesepakatan sendiri Dengan Anak Kan begitu Ada perjanjian Ya 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 Makanya kan Perlu kita libatkan Lebih-lebih Di era sekarang Gak bisa kita main paksa Betul Maka salah satu Apa namanya Salah satu tips ya Tips Untuk Ini menanamkan karakter ini Yang pertama Kita masuk ke dunia mereka Coba masuk ke dunia mereka Iya Misalnya kita Misalnya kita Misalnya ngajar Ngajar anak Dikutap misalnya Ya Tentu beda dengan Ini ngajar Anak SMA Nah ketika kita ngajar Anak kutab Ya kita Pura-pura Seolah-olah Berperilaku Berperilaku Bukan berpenampilan Berperilaku Sampai mereka Misalnya Masya Allah Ya Allah Bagus sekali Padahal menurut kita Kayak gitu kok Bagus Iya ya ya Bahasa Nah gitu loh Kita masuk dunia mereka Bagus Maka akan ada komunikasi Kita masuknya mereka Sudah Sudah masuk Ke dunia mereka Maka kita Setelah masuk itu Bisa membersamai disitu Oke Nah kalau kita sudah Sudah apa Bisa membersamai Maka kita akan tahu Apa kondisi yang Yang dibutuhkan Apa kondisi yang saat itu Tepat Untuk kita Ambil Apa sebuah Kayak Kayak tindakan Atau apa namanya Jadi intinya Kita masuk ke dunia mereka Setelah masuk ke dunia mereka Maka kita akan tahu Apa yang ada di Di mereka itu Setelah tahu Kita bisa Ya bahasanya apa ya Intervensi Bisa merubah Bisa Menjadi seperti yang kita inginkan Jangan rupiah Yang pertama itu Kita masuk ke mereka Kemudian setelah masuk Bukan sekitar masuk Tapi mencoba mendekat Kalau perlu Ya menjadi sahabat lah Kalau sampai Bisa masuk ke dunia Misalnya Misalnya Antum Sebagai Rif Rif di Di Misalnya Di Mana Asrama Asrama Ali bin Abi Talib Misalnya Nah Antum kan perlu Mendekati Apa sih Sengguhnya Yang digendaki oleh Santri-santri Di Asrama Ali bin Abi Talib Nah Antum masuk Masuk Ikut Mereka Ikut kegiatan mereka Sesekali ikut Bergabung Nah sudah Setelah ikut Nah itu kemudian Ya Apa namanya Menjadi Berusaha untuk Lebih akrab Lebih dekat Seolah menjadi sahabat Maka dia akan curhat Kan gitu Nah kalau sudah bisa Sudah Curhat itu Maka kita akan bisa Apa ya Mengetahui Dari ngomongannya Dari curhatannya Ternyata dia Ada masalah di ini Lebih terbuka Setelah kita tahu Maka kita bisa tadi Bisa mengarahkan Atau kalau diarahkan sulit Langsung kita kasih contoh Teladan Misalnya Kita pengen Ada satu dua santri Yang kurang tertip Naruh buku Naruh Pakaian Naruh sepatu Nah kita Kita sudah Sudah masuk kan Sudah dekat kan Sudah akrab kan Nah bukan sekedar Dibilangin Dibilangin sudah sama saja Nah kita contohkan 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 Kita nyontohkan Kemudian dicoba Oh ya Maaf tadi saya lupa Belum saya taruh disitu Tolong di Eh sekalian sebelahnya Insya Allah Lebih rapi ya Nah dia kan Gitu Ini Apa Sekedar Apa yang namanya Tips Ada cara Jadi ya tidak mudah Ya bener gak mudah Butuh Butuh lama Menjadi sahabat Seorang anak itu Kadang anak-anak itu Kalau kita jadi Apa Kayak jadi ustad Pondok ini kan Kita untuk masuk ke Mereka itu kan Butuh Apa ya Butuh Aksi lebih lagi Menarik hati mereka Biar mau terbuka Sama kita Katanya kalau saya Ngerasain ya Anak itu Di depan kita Baik Kadang di belakang kita Nanti Yang lainnya Gitu Apalagi kalau disini Orang tua ya ustad Ya Orang tua Saya pernah Apa Pernah Dengar itu Cara menjadi Apa Orang tua Sama anak itu Harus menjadi Sahabat Biar tahu Apa yang diinginkan Orang tua Apa yang diinginkan Oleh anak Betul Biar kita sebagai orang tua Gak hanya Menyuruh aja Ya gitu kan ustad Iya makanya Tadi kan Yang itu kan Yang Apa namanya Idealis kan Tentu tidak semua ustad Harus memerankan Seperti itu Ya tentu misalnya Wali kamar Misalnya Kan punya Kewajiban Ini kan Mendampingi Mendampingi kamar Kalau kita Mungkin ngajarkan Satu Mappel Dua Mappel Tentu Ya kita mendekat Tapi mendekat Saat-saat Pelajaran Begitu Dan yang didekati Mereka-mereka yang bermasalah Dalam-lamak kutip Dalam pelajaran itu Nah Sudah suksesnya gak usah Gitu Nah atau Biar adil gitu Yang sudah Sukses Yang sudah lancar Sudah bagus The best Dipacu Supaya bisa maksimal Yang ada kendala Kita bantu Jadi Jangan disuruh Jangan disuruh Datang kepada kita Kita yang datang Kita datang pada mereka Karena mereka masih Riswa Karena bisa Bisa jadi justru Misalnya Misalnya pelajaran apa Yang sering Sering Santi tidak suka Matematika misalnya Ya itu semuanya kayaknya Dari jauh dulu Kalau ada Ada seorang Santi yang tidak suka Dengan matematika Iya Itu jam Pelajaran matematika Mungkin dia sudah ada reaksi Di tubuhnya Mungkin ada Sudah rasa kantor Atau pengen ke belakang Sudah Bad mood Sudah bad mood Kan begitu Iya Maka kalau dia suruh datang Mas Nanti antem ke kantor ya Menemui ustad ya Ya kayaknya Sulit gitu Tapi Kita Ustad yang Yang dilatih-latih kutip Pinter tadi Nah kita masuk dunia Mereka Oh paham Tapi sini Antem lagi danya apa Food sale ya Gimana kalau ustad gabung Nah gitu Ya ustad jangan ustad Ustad jangan Tidak usah gabung aja Gini loh Saya itu Pengen Karena juga Pengen Nah begitu kan Nah kalau sudah ada Pembicaraan gitu Iya Antem tadi Ngerjakan matematika itu Bagus loh Bagus itu Ada cara beda Dengan yang Ustad ketahui Misalnya Misalnya Yang contoh paling gampang Tadi kan antem 2 tambah 2 Menjadi 5 Ya Padahal kalau Tahu Cara yang saya pakai itu 2 tambah 2 itu 4 Nah coba Antem kok bisa 2 tambah 2 kok bisa 5 Itu gimana 4 nya dari 5 Nah dia kan menjelaskan Gini 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 Oh ya 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 Itu betul Menurut Antum Nah tetapi Menurut yang lain Yang ustad tahu loh ya Itu begini caranya Gini begini ketemunya Ini Nah Ini hasil Istihat Antum Wah Hanya Belum diakui Belum diakui Ya 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 Nah mungkin Besok Ada Hal lain Dengan cara ini Metode ini Bisa menghasilkan Suatu karya yang luar biasa Wah Antum the best Ini yang sulit Saat ini belum Saat ini belum Bisa kita Buktikan secara ilminya Nah minta tolong Biar besok Antum tidak dicemok Teman-teman lagi kan Nah Pakai yang Biasa dulu Jangan yang luar biasa Karena belum ada Temannya Dia kan seneng kan Dia angkat gitu kan Yang dekatnya kita Kalau dia suruh datang Tadi Padahal Tadi masuknya apa tadi Lewat futsal Akhirnya kan gak jadi futsal Karena waktunya habis Tapi memang Ini kalau kita Bicarakan kayak tadi Kayak gini tadi Dibicarakan itu Kayaknya mudah Dan sangat Efektif Tapi Kalau punya tangan Ya tergantung Tergantung dari Kita mau atau tidak Untuk Mendalami Ada Ada contohnya Di sini Mungkin Adik kelas Antum Atau teman-teman Antum dulu Tentu gak akan saya sebut namanya Gitu kan Gak jalan saya Bukan Mungkin malah kakak Kakak kelas Antum Kalau gak Angkatan kedua Angkatan ketiga Itu datang Dari jauh Bahkan Harus terpisah dengan Dengan laut Nah gak saya sebut Berarti bukan saya Itu ketika datang itu Masya Allah Dengan begitu sedih Kemudian saya dekati Saya jelaskan Saya ajak bicara Gitu Saya gak akan Gak akan jelaskan Oh di sini programnya The best Enggak Nah kita tanya Kondisinya Apa Apa yang diinginkan Hobinya apa Dan sebagainya Gitu Itu Akhirnya Alhamdulillah Jadi akrab Bahkan Tahunya saya Musyri Pak Aduh Karena saya gak Sampaikan Saya ke pelas Sekolah Oh iya Betul Masya Allah Ya Allah Tanya Eh gimana Sana itu Kalau misalnya Kalau ada orang Yang dulu saya tanyakan itu Dia sukanya apa Gitu Nah Dia kan cerita Nah dari cerita yang dia Sering diungkapkan Sesuatu yang suka Nah itu yang kita gali Oh Misalnya ada yang Sosial budaya Ya budaya Kalau disana Kalau ada Wah limahan Gimana coba Antem cerita Nah kalau ada ini Gimana coba Antem cerita Terus akan jadi Ustaz besok sini Enggak Oke 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 Terus ada yang lebih Yang masih Yang belum lama Yang belum lama Yang sudah pisah Antara Pondok Ahwah Dan Ikhwan Ini Sungguh-sungguh terjadi Tapi juga lagi-lagi Tidak akan saya sebut Itu santri dari mana Kayaknya sudah lulus deh Santrinya Ini masih SMA sekarang ya Itu ada santri yang Tiga itu Orang santri Sudah datang Saya memang datangnya Sopi Ya Saya ada jadwal Sopi sampai malam Mempersamai Beberapa santri Yang sudah ada kesepakatan itu Iya Nah kemudian Saya lihat ada Tiga Tiga santri Kewan itu yang Yang sedih Dan sebagainya Kemudian Kan depannya kan Sawah itu Iya betul Pesehatannya Dan sebagainya Ternyata Ingat yang di rumah Dan sebagainya Ya udah Saya Ajak cerita Besok sini lagi ya Insya Allah Besok Besok saya bisa Sebentar Tak lihat jadwal dulu Oh besok saya Tidak bisa Karena besok saya Ada akhirnya yang lain Besok lusah ya Insya Allah Dua hari lagi Insya Allah Ternyata sudah ditunggu Oh sudah ditunggu Malah dirati Cerita gitu Terus 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 Sampai Akhirnya satu saat Sampai Sampai setelah Setelah akrab gitu Iya Saya Coba mulai masuk Saya tanya Untuk melihat Mas itu Depan Oh sudah lucu Itu kan Padi Tanaman padi Betul Padi Di tempat Tantum juga Ada padi Sama Sekarang coba Warnanya apa Ya hijau Jelas hijau Oke Padi yang warna hijau itu Bisa gak warna menjadi hitam Atau menjadi merah Atau menjadi kuning Dia berpikir Ya bisa Tapi kan juga sulit Kenapa sulit Kalau jadi kuning Itu kan harus Dicat kuning Misalnya Atau dibakar Ya Ya udah Terus yang lain Apa coba Jadi gitu terus Nah Sudah Entah Gak ada pendapat lain Coba Kalau ustaz Seperti ini Bener apa salah Menurut Antum Itu akan Kelihatan Kuning Semua Kalau kita Pakai kacamata Kacanya itu kuning Lain saja kuning Nah Iya ustaz Betul Kalau kita pakai Ijo Pake merah Jadi merah Ustaz Maksudnya gimana Nah makanya Sekarang Antum Sudah tahu Berarti Sesuatu itu Sama Tapi yang Bidakan apa Cara pandang kita Cara melihat kita Makanya Kalau Antum sedih Apapun Melihatkan sedih Antum sudah sedih Dulu kok Cara menikapinya Akhirnya Jadi akrab Luar biasa Ini Artinya Yang disini pernah Disana pernah Di tempat lain Juga Juga pernah Tadi intinya kan tadi Kita mencoba masuk Dunia mereka Setelah masuk Kita bersahabat Iya Sampai bisa curhat gitu Kita kan Dari situ kan tahu Oh ini disini Kita memahami Kondisinya Kalau sudah tahu Sudah masuk Sudah berdekat Bersahabat Sudah tahu kondisinya Maka kita bisa Baru bisa Intervensi Bisa memberi contoh Atau memberi arahan Atau kalau ini Penting langsung Oh Antum salah Itu termasuk Sirek Nah yang benar begini Dalilnya ini Tidak berarti Tanya Ustaz sana Kalau itu yang Atau dilibatkan Diajak diskusi Dicari dalilnya Misalnya Kan bisa Nah kita Dalam negatif Pura-pura aja Belum tahu Coba Antum cari Ayat ini Surat ini Ayat ini Antum baca Astaghfirullah Berarti gimana Boleh gak Gak boleh Ustaz Loh Jadi Antum bilang boleh Loh ini ayatnya gak boleh Ustaz Jadi gimana kesimpulannya Nah dia sendiri yang menyimpulkan Oh iya 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 Itu kan indah Semuanya Semuanya diawali dulu Ya Baik Sebagai orang tua Atau sebagai seorang Ustaz Kita mendekat dulu ke anak Iya Meskipun tidak harus selalu begitu Maka kita kan lihat kondisinya Iya lihat kondisi Situasi kondisi Karena juga ada beberapa Tipe anak yang tidak suka begitu Ya lebih tertutup Lebih Kalau dekatin Malah dia Menjauh Nah maka disana ada ruang Belajar Bagi Ustaz Ustaz Bagi Bapak Ibu Ayah Bunda Ternyata Ustaz saya itu sudah report Lah ini emang Allah Memberikan ilmu baru Pada kita Jadi kita disugui Kondisi santri Atau murid Atau anak Atau siapapun Yang menjadi tangguhan kita Yang maaf Berulah Bertingkah Jauh dari yang kita harapkan Yang kreatif Nah Kita kan Dapet ilmu Bagaimana cara Dari kutip Cara mengajar Cara merekati Cara didik Cara nanamkan nilai Cara membentuk karakter tadi Kan disitu Kita jadi pintar kan Nah ternyata Allah sedang memberi ilmu Baru kepada Pada kita Semuanya harus dilihat Dari sudut pandang Yang Ya iyalah Ya iya dong Iya 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 Saya setuju Saya setuju Jadi semuanya memang Diawali dengan kita Cara mendekati kita Kemudian nanti Apa namanya Baru kita Memasukkan Kita mau menjadikan Apa anak kita Iya betul Masya Allah Luar biasa sekali Tak tidak terasa ya Tidak terasa Sudah satu jam Masya Allah Satu jam belum sih Ya hampir satu jam Mungkin lah Masih menarik Saya sebenarnya Senang kalau Membicarakan tentang Karakter ini Karena kalau karakter ini Kan sangat melekat Karakter itu kan Yang akan membentuk Siapapun Menjadi apapun Dia nanti Saya suka Kalau membahas Karakter gini Makanya Nanti saya lihat Tema hari ini tuh Di karakter anak Di anak global ini Saya sebenarnya Berpikir-pikir Ngelamar Jadi ini Bukan Ngelas sumber Ngelas sumber Oh enggak Saya malah Sebenarnya banyak pertanyaan Contohnya kayak tadi Satu hal Saya studi kasus langsung Kasus saya Karakter saya Memang saya Sempat 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 menjadi orang Yang bukan saya Oke baik Terima kasih Ustaz Tukimin Atas waktunya Alhamdulillah Kita banyak Dapat Ilmu Jadi cara Mendidik anak Baik kita Seorang Ustaz Ataupun orang tua Dekati dulu Anaknya Dekati anaknya Baru kita tanamkan Mau Diapakan anak ini Nanti Setelah krep Setelah dekat Sehingga dia Enggak terasa Kalau kita arah Kalau dalam bahasa Saya Kalau di kampus Di doktrin Doktrin Masuki Oke baik Pemirsa Ebas KTV Cukup sekian mungkin Untuk episode kali ini Kita akan bertemu Berikutnya Tetap Jaga kesehatan Semoga kita bisa menjadi Orang tua yang Baik Orang tua yang dekat Dengan anak Orang tua yang Disenangi oleh anak juga Tidak dijauhi oleh anak Dan kita semua Semoga selalu dalam Lindungannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!